Sampai jumpa di video selanjutnya Santri memiliki tiga pancaran, tiga cahaya Cahaya kepada Allah, kepada sesama dan cahaya kepada seluruh umat yang ada Lalu definisi santri yang sebenarnya siapakah santri itu? Seorang santri adalah mereka yang berpegang teguh kepada kitab Allah, Al-Quran Bagi sunnah di Rasulillah dan orang yang berpegang kepada sunnah-sunnahnya para Nabi Dan orang yang taat kepada Ustadz, kepada Masyaikh, kepada Kiyal Mereka tidak kekanan, tidak kekiri Dalam arti mereka moderat, selalu menyikapi sesuatu dengan bijak Dan inilah yang dikendaki makna dari kalimat santri Maka dari itu, sebagai seorang santri khususnya kita semua Dan umumnya orang-orang yang ada di luar-luar pondok santri Bahwasannya seorang santri Tidak hanya orang yang ada di pondok santri Tetapi orang yang toat kepada ulama Orang yang berpegang buku kepada kitab Allah dan sunnah Rasul Mereka termasuk dari kategori santri Melalui media pada sore hari ini Mari kita sebagai santri Jangan sampai kita pesimis Kita usahakan optimis Karena mungkin dibalik sarung kita yang mungkin dinilai rendah Tetapi terdapat masa depan yang cerah Dibalik songkok kita yang hitam Akan tetapi jangan sampai kita pesimis Dengan adanya songkok kita yang hitam Dan dengan adanya sarung kita yang ikuti hal yang lupa Karena santri dimanapun berada Selalu bisa mengimbangi masyarakat Di sawah, di pemerintah, di sekolah, di lapangan, di ruangan Bahkan dimanapun berada Mereka bisa dengan masyarakat tersebut Bisa untuk bersosial dan lain seterusnya Itulah seorang santri yang sepenuhnya Maka dari itu dengan adanya hari santri 22 Oktober 2019 Mari kita tingkatkan wawasan kita Kita semangat untuk belajar Sebagaimana pesan dalam Al-Quran Jangan sampai sombong kita ketika sudah tinggi Dan jangan sampai kita berputus asa Ketika kita gagal Sekian yang bisa kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih